Intro Assalamualaikum Hai semua bersama Nihmatul Gimana kabar teman-teman Kabarnya disini silau Lagi pagi hari jadinya harus pakai kacamata Kacamata kuda Oke teman-teman kali ini kita akan Ke Costco seperti biasa Ke pasar, pasar Kanada Kalau kalian nanya Kenapa gak belanja di pasar Nah ini pasarnya namanya pasar Costco Murah ya Lebih murah dari supermarket Lainnya dibanding Murah? Nah maksud saya Compar dengan market lain Costco itu lebih murah Oh ya Masih mahal Saya gak boleh bilang murah Nanti dimarahin teman lain disini Murah bagimu Gak murah bagi saya Begitu Nah maksudnya murah disini itu Dibandingkan dengan supermarket lokal lainnya Gitu ya Costco memang harganya lebih miring Di lain-lain pada naik-naik Kalau belanja di Costco Gak cuman Di Costco itu Barang-barangnya Oversize Gede-gede dan harus Gak cuman satu Barangnya itu sekali Beli itu Ditenteng jadi dua Atau tiga Gitu teman-teman Dan Kalau beli yang Satu Paket gitu Biasanya Ukurannya itu jumbo Begitu Oke dan Aku disini Akan belanja banyak Seperti minyak Seperti garam Dan lain-lain ya Jadi ayo kita lanjut Dan Aku sebetulnya Harusnya belanja Lebih awal dari kemarin Karena kalau udah masuk Desember itu Harga-harga Naik semua disini Kayak ibarat Kita di Asia Kalau Mau lebaran Hari Raya Idul Fitri kan Harga semua naik Nah di Kanada ini Harga naik Kalau bulan Desember Teman-teman Bulan Desember itu Butter Biasanya Gak ada 7 dolar Kalau Desember itu Bisa 8 dolar Lebih gitu Semuanya naik-naik Tepung naik Semua naik Tapi sekarang kan belum Aku kemarin Udah beli tepung Tapi gak video ya Gak bikin konten Aku akan beli lagi Di tempat satunya Kalau di Costco Tepungnya lain Oke ya Kita lanjut ke depan Kita beli minyak Minyak apa Minyak pelet Oke ini cuacanya Gak ada salju Teman-teman ya Bulan November Gak ada salju Itu aneh banget ya Ini padahal November Udah mulai berakhir loh No snow Still Ini dunia Bumi lagi panas Katanya ya Lihatlah Parkirnya Pak Dobson Jauh banget Seperti biasa Hobinya itu Kalau parkir itu Paling pinggir Ya Gak pernah namanya Dapat parkiran Yang terdekat Apalagi ini hari Weekend Jadinya ya Parkiran penuh Ini maknanya Di dalam penuh banget ya Kalau aku Nge-vlognya Nanti bisik-bisik aja Bayangkan Parkirnya di ujung sana Jalannya jauh sana Jauh loh Jauh banget Sampai kayak satu blok Kita yang dapat Yang paling ujung Ya Aturan parkir kayak Kedepan situ Sukanya melipir Melipir Ke pinggiran Makanya dapat Istri juga Dari pinggiran Kangkang Udah gitu Dia cuman Cuman di dalam aja Katanya nanti aja Dia masuk Ya Mau Mau relaxing dulu Mau relaxing Di dalam Mobil sendirian Yaudah Itu aja lah Aku jalan sendiri Ini kalau belanja di Costco Harus punya member Ya Membernya ini Bayarnya Setahun Satu juta lebih Seratus dolar lebih Untuk bayar Member ini Beli apa dulu Oh ini ya Pau wangi ya Bukan ya Oh iya ya Dauni Ini yang Bang Freddy Sama Bang Panda Beli ya 17 dolar Tadinya Oh Kinian Oke aku akan Nyoba Satu 17 dolar Mahal Ini sekarang Tadinya 22 Bang Freddy Itu Sekarang jadi 17.50 Itu harganya Disitu Ya Dauni Oke aku akan Nyoba Satu Ya Ini Raisin Coklat Oh kenapa Sekarang jadi Banyak Ini Ya jadi Banyak Apa namanya Oh Daniel Suka banget Ini Ini 14 dolar Ini ada Coklat Raisin Ya Raisin Enak Kayaknya Ini yang Almond Kalau ini Jangan MNM Pinat Dia gak Suka Terus Oh yang Ini yang Apa ya Yang Coconut Oh yang Coconut Oh ini Mochi Mereka gak Suka Oh ini Mango Coklat Mango Coklatnya 13 dolar Oke Bang Freddy Aku beli Mango Coklat 12.99 Ya 13 dolar Untuk Setengah Kilo Coba Satu Ya Coba Satu Apa Dua Dua Aja Nanti Pak Dawam Coklat Mulu Coklat Mulu Oh ini Ada Jelly Jelly Bean Enggak Usah Oh ini Enggak Usah Ini Semuanya Ada Nut Aku Nyari Yang Enggak Dirus Ting Oh ada Caramel Pretzel Ini 12 dolar Enggak Ini Area Skincare Area Skincare Sorry Tetapi Murah 30 dolar Untuk Ukuran 2 2 Loh Ini 2 Pack Jidinya Satunya 15 dolar Ini Krim Apa Ya Ini Dua Lagi Tuh Kalau Beli Itu Kan Harus Dua Ini Ini Cuma 15 Dollar Ini Oh Ini Anti Keriput Ya Teman Teman Yang Anti Anti Miskin Gak Ada Ya Anti Keriput Ini Ada Sampu Kayak Gini Kayaknya Cakep Bentuk Ya 30 Dollar Tapi Ini Sampu Apaan Ya Mandi Aritanya 30 Aku Lagi Nyari Wet Tisu Baby White Adanya Kayak Gini Ya Gede Banget Aku Nyari Yang Kecil Yang Untuk Bersihkan Masker Wet Tisu Gitu Kok Gak Ada Ya Ini Area Vitamin 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 Murah Murah Teman Teman Beneran Aku Gak Bohong Vitamin Kayak Gini Itu Cuman Seratusan Ribu Disinya 500 Oh Ini 13 Dollar 140 Ribu Yang Ini Yang Mana Ini Yang Ini Kayaknya Yang Ini Yang Ampun Ini Cuman 120 Ribu Ini Tukan Murah Kanada Itu Vitamin Vitamin Murah Banget Disini Banyak Sekali Oh Ini Ada Thailanol Disini Panadol Panadol Cuman 14 Dollar Isinya Berapa Ini Kalau Tempat Kita Namanya Panadol Oke Odol Odol Isi 4 200 20 Dollar Disini Salon Pas Enak Banget Ini Aku Oke Aku Nyari Yang Floss Nggak Ada Floss Mana Floss Floss Yang Itu Nggak Ada Kalau Yang Ini Masih Ada Yang Floss Biasanya Kalau Yang Ini Nggak Mau Ini Yang Dicari Oke Lagnit Ambil Ini Oh Pak Dosen Kayaknya Perlu Ini Garam Berapa Ini 40 40 Dollar Nanti 40 Dollar 400 Ribu Lebih Nanti Aku Tanya Ke Dia Ini Pokinya Kecil Pokinya Kecil Aku Suka Yang Ini Meji 14 Dollar Ini Ada Rantang Lucu Ada Rantang Ini Keram Keram Lucu 20 20 Dollar Untuk 3 Eh Isinya 6 Bagus Lucu Ini Ada Lagi Cakep Ini Ada Ada Oh Ini Yang Bu Bu F Tuh Mau Mau Makan Apa Di Angetin Bagus Ini 50 Dollar Jadi Anget Terus Bagus Jadi Tetap Hangat Mau Makan Apa Pijenir Ini Kalian Teman Teman Bagus Loh Pak Dobson Tidak Mau Aku Kembalikan Ya Kan lumayan 50 Dollar Kok Mau Makan Makan Ada Ini Frigineer Frigineer Mau Nyeri Kalas Kakinya Buat Karissa Ya Dia Mau Kinian Enggak Mungkin Dia Mau Yang Kinian Oke Daripada Yang Dia Punya Ini Size Oke Kan aku Lihat Dulu Ya Aku Ambil Yang Ini Bacokin Joka Isi Dua Hmm Oh You Got Already Oh You Suf On Your Own I Got Salt Yeah I Got The Tissue Yeah Paper Yes And my Red Bow And my Over Drink Oke And I Got You This Is Or Not $40 Oh No That Might Be Too Much $40 That's 30 This Why Well It's 30 Of Oh Oh I Got Here What Do You Think Of This Let's Get Out Of The No 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 It's Here Let's Get Out It's Not Oh Look I Got This One What Do you Think This 50 Bucks Only What What do you Think Heat Up Containers To keep things warm Yeah It's like Do you want it to get that Get that Okay Okay Let me shop first Because Because I I don't get All the things yet So I need to get some oil You get all the oil The heavy stuff Ini beras-beras Banyak banget No Ini semuanya beras No Not good I don't like rice It's a minute Ini semua beras Teman-teman Okay Sekarang beda lagi Aku nyari minyak Minyak apa Minyak apalah Tiwana mustard Satu tahun Gak akan habis Dua tahun Sampai dibuang Akhirnya beli lagi Yang kecil Oke Aku udah ke area minyak Disini minyak Untuk Tiga liter Tiga puluh tiga Jadi Satu liternya Sebelas dolar Olive oil Sebelas dolar Itu sekitar Seratus ribu Lebih ya Satu liter Ya No I'm gonna get you Oil Get you This one for cooking Oke Sekarang aku nyari minyak Satunya ya Minyak Yang untuk Deep fry Ini dia Harganya masih Sebelas dolar Untuk Empat liter Ini sangat murah Yang kayak gini Empat liter gini Barat satu liter Olive oil Ya Empat liter Empat liter Empat liter Harganya sama dengan Satu liter Olive oil I don't know Canola oil ini Disini canola oil Murah Karena Kanada itu Penghasil minyak Nah Kalau kalian pengen Beli yang besar 17 liter Malah cuma Empat ratusan ribu Ya Yang gede Kayak gini Cat crouton Ya Walnut Walnut berapa 12 dolar 12 dolar Untuk Satu kilo Bikin roti Ini Ya Ini Oke Get two of them Two of them? Ya Very cheap Ya Only 13 dolar The one that she likes Ya The one that she likes No two is enough Sekarang nyari kaju Kaju masih harganya sama ya Yang marble Yang marble Ini 15 dolar Tuh Sudah cukup ini Satu Dua Tiga Empat Ya Sudah cukup Kopi 17 dolar Go get your seaweed That's not a chip For Daniel Daniel Yeah It's normal It's right here It's right there Oh Ini nyari Down Ya Pencuci piring The pot Which one? The tight This one here? Yeah Itu 38 Hampir 400 ribu Itu satu block Tapi isinya 152 Oh Oh Here Here No She don't like it Put it in here Get this Karissa Sometimes ask for Chocolate milk No Oke Ini area dingin ya Aku mau ambil telur Telur harga masih sama Dengan yang Dulu-dulu ya Masih 18 dolar Nggak berubah Oke Dan susu Sangat murah meriah Di Kanada Oke Teman Disini ada Endok gemak Berapa sih? 6 dolar 20 Buatan Kanada Oke You go first Yeah Let me go get something That's expensive Okay Okay This is Yeah Okay Nothing Okay Maybe I'll take One more Okay Bye I'll be thrown in the car Okay Yeah Yeah Bye 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 Salman, Salman semuanya 38 Ya ampun, Salman 38 Sama dengan itu, Pak Manas Aku akan nyari buah Buah apa? Oh, 10 dolar ya Mahal amat Kenapa kau jadi mahal ini, Buah? Ups Bayem? Bayemnya oke enggak sih ini? Hmm, bayemnya oke enggak Aduh, dilihat takutnya malah kebuang kan Oke lah Mas rumah murah 5 dolar Look at that, ini apa? Blueberry ya? Wah, blueberry-nya gede amat Yang bener ini blueberry Wow Gede sekali Apel Kayaknya belikan apel yang kayak gini ya Ini honey crispy Honey crispy 4-15 dolar Ini kan honey crispy aja lah Canadian grown Alpukat 10 dolar 10 dolar 10 dolar 10 dolar 10 dolar 10 dolar Sekian, aku mau jalan ke kasir dulu udah selesai semuanya so you have the first one right the first one how much you spend 320 and this one why sekitar habis 850 ya habis 800 850 sekitar 9 juta yang bener 500 emang belanja apaan ini 500 terus yang tadi pak dobson tadi 300an 850 9 juta perasaan gak beli apa-apa deh cuman beli kacang sama minyak aja oh iya beli itunya apa bufetnya itu panci 50 bufetnya 50 itu udah udah berapa 500an ribu i didn't read it oke oke i thought it's not always the same no you have to buy two it's okay bukan ini coba kalau try if this is have the snow i don't want to go here in the snow oh i do not oh i bought you a salmon ya the salmon 38 i do not buy a meat i do not buy a meat aku gak beli daging gak beli ayam juga eh the house is empty yeah that's why i bought you oh is it full i put a lot of stuff in the back seat i mean obviously put it on top yeah it's fine the freezer oh yeah you want royal gala i thought you don't like royal gala i'm happy with any of them yeah it's fine i bought you avocado too okay so put this one on the back seat move the back seat 372 plus 540 yeah that's a 912 dollars plus for gas i spent 25 plus gas i spent yeah we spent about 934 934 wow ternyata habis 10.5 lumayan ya dulu-dulu waktu masuk kanada uang segitu oke-oke aja kita belanja seribu lebih seribu lebih gitu oh ya kemarin ke costco beli daging itu juga habis seribu lebih at least we don't have to come out here next week but it's minus 20 and so yeah you know thank you for coming oke teman-teman kalau kalian melihat aku beli garam kalau lagi shopping gitu garamnya biasanya aku bilang garam anti-sunade itu buat apa sih disini tuh sebetulnya garam ada macem-macem untuk garam melumerkan salju dan juga garam untuk pelembut air dan untuk aku beli itu pelembut air atau water softener akan aku sebutkan jadi di ruang bawah tanah rumah aku itu ada utility room disini banyak mesin-mesin untuk alat rumah seperti air filter ada filter air untuk minum ada water softener ada ada AC dan sebagainya dan disini tuh ada alat-alat ini ya alat-alat mesin ya sampai bawah situ tertutup dengan rak-rak makanan ya ini tepung semua nah kalau habis belanja aku tata disini ya dan yang sebagian juga disini nah gini karena di pantry room kan penuh dan disini aku akan sebutkan ini filter air untuk minum jadi filternya disini ada tiga ya ada tiga jadi filternya ini juga harus beli dan ini water softener pelembut air yang ada garam nah ini alatnya seperti ini nah ini garamnya tadi yang dua ya tuh kan untuk water softener ya ini garam teman-teman nah garamnya itu seperti apa oh ya ini namanya penghangat air nah garamnya ada di dalam tanki yang besar ini ini besar banget tuh tuh putih-putih ya ini garam jadinya airnya itu menjadi lembut dan tidak bercak-bercak apa habis sawar itu gak bercak-bercak di kaca-kaca cendela begitu dan oh ya disini juga ada cctv dan sebagainya nah kalau aku beli garam nah itu satu karung kalau di di bukan Walmart di Canadian Tire bisa 8 dolar kalau di Costco itu gak sampai 7 dolar gitu jadi harganya itu memang di Costco lebih murah tapi ya itu tadi berat 1 sak itu 20 kilo jadi garam bisa masuk disini nah ini kan selang-selang airnya tuh ya jadi ini kita saat beli kita masang sendiri gitu ya tuh dan belanjaan semua udah aku tata ya oke gitu dan aku yang beli kaos kaki itu aku gak sadar saat beli kaos kaki pikiranku anakku tuh masih kecil gak taunya udah remaja terus apa dia gak mau kaos kakinya mana udah aku udah aku buka bungkusannya ya bungkusannya udah aku buka jadi juga gak bisa dikembalikan dan aku coba aku pakai untuk aku ternyata bisa jadi kaos kakinya buat aku karena itu sebetulnya untuk anak-anak karisannya gak mau next time akan aku beli yang warna polos aja oke gitu aja semoga teman-teman sehat-sehat dan jaga kesehatan selalu terima kasih dan bye-bye bye